Peter I atau Peter the Great, ia adalah sar dan kaisar dari kekaisaran Rusia Dikatakan pada masa pemerintahan Peter I, Rusia telah berkembang menjadi pemeran penting dalam urusan di Eropa Peter juga melakukan reformasi besar-besaran dalam pemerintahan, ekonomi, agama, dan budaya Rusia Ia dianggap sebagai modernizer atau westernizer yang memaksakan modernisasi kepada bawahannya yang kebanyakan menolak hal tersebut Selain itu, Peter juga dikenal karena mendirikan dan mengembangkan kota Sains Petersburg Yang tetap menjadi ibu kota Rusia hingga tahun 1917 Dan berikut ini adalah kisah riwayat hidup Peter Dikrit selengkapnya Lahir pada tanggal 19 Maret tahun 1629, Peter I adalah anak tunggal dari Sar Alexei Mikhailovich dari Rusia Dengan istri keduanya, Natalie Kirilovna Narizkina Pada usia dini, Peter dididik oleh Nikita Zotov, Patrick Garden, dan Paul Menesius Pada tanggal 29 Januari tahun 1676, Sar Alexei meninggal lalu digantikan oleh kakak tiri Peter, Theodor III yang lemah dan sakit-sakitan Kemudian pada tahun 1682, Theodor meninggal dan tidak mempunyai anak Hal ini pun memicu perselisihan antara keluarga istri pertama Alexei dan istri keduanya Tentang siapa yang akan mewarisi tahta Lalu Peter dinobatkan bersama dengan saudara tirinya Ivan Lima Dengan saudara tirinya yang lain yang bernama Sophia menjadi walinya dan menjalankan roda pemerintahan Karena belum dewasa, Peter tidak merasa khawatir dengan orang lain yang memerintah atas namanya Kemudian ibu Peter menikahkannya dengan Eudosia Lapukina pada tahun 1689 Tapi 10 tahun kemudian, Peter memaksa istrinya menjadi seorang biarawati Sehingga ia pun terbebas dari perjodohan itu Pada musim panas tahun 1689, Peter yang saat itu sudah berusia 17 tahun Berencana untuk mengambil alih kekuasaan dari saudara tirinya Sophia Yang posisinya sudah melemah akibat dari kegagalannya saat berperang dengan kekhanan Crimea Tapi rencana Peter telah diketahui oleh Sophia Lalu Sophia berkonspirasi dengan para pemimpin Streltsy Untungnya Peter diberitahu oleh Sarah seorang dari Streltsy tentang konspirasi itu Sehingga Peter segera lari ke biara Troits Sergeyeva Lavra Dan di sana ia perlahan-lahan mengumpulkan pengikut Setelah itu, Sophia pun berhasil digulingkan dan Peter memaksanya menjadi biarawati Walaupun sudah terbebas dari Sophia, Peter masih belum bisa berkuasa penuh atas Rusia Karena kekuasaan itu dipegang oleh ibunya Barulah pada tahun 1694 saat ibunya meninggal Peter yang saat itu sudah berusia 22 tahun bisa menjadi penguasa yang sebenarnya Tapi secara formal masih ada Ivan yang juga masih menjadi Sar Rusia walaupun statusnya non-efektif Pada tahun 1696, Ivan meninggal dunia Dan otomatis Peter menjadi penguasa tunggal Rusia yang saat itu ia berusia 24 tahun Saat bertambah dewasa, tinggi badan Peter tumbuh menjadi sekitar 203 cm Saat sudah berkuasa secara penuh Peter melakukan reformasi secara besar-besaran yang bertujuan untuk memodernisasi Rusia Ia sangat dipengaruhi oleh penasihannya dari Eropa Barat Sehingga ia mengatur kembali sistem militernya Dan ia bermimpi ingin memperkuat kekuatan maritim Rusia Tapi tatanan baru ini kurang bisa diterima oleh bawahannya Sampai akhirnya terjadi berbagai pemberontakan yang dilakukan oleh para Streltsi Suku Baskir dan yang terbesar adalah pemberontakan Bolavin Dalam proses pembaratan Rusia Peter ingin agar anggota keluarganya menikahi bangsawan Eropa lainnya Lalu ia bernegosiasi dengan Frederick William Untuk menikahi keponakannya, Anna Ivanovna Peter memanfaatkan pernikahan itu untuk perencanaan pembangunan ibu kota baru Rusia St. Petersburg Yang mana ia sudah merencanakan pembangunan istana dan gedung-gedung dengan gaya barat Untuk mewujudkan mimpinya memperkuat kekuatan dan pengaruh Rusia di lautan Peter berusaha mendapatkan wilayah perairan yang lebih luas dan menguntungkan Seperti Laut Baltik, Laut Hitam, dan Laut Kaspian Peter ingin merebut kendali Laut Hitam terlebih dulu Yang mana ia akan berhadapan dengan Crimea dan Ottoman Tujuan utama Peter adalah merebut benteng Azov dari Ottoman Lalu pada musim panas di tahun 1695 Peter menyerang Azov untuk merebut benteng tersebut Tapi ia tidak berhasil Kemudian Peter kembali ke Moskow pada bulan November tahun 1695 Dan di sana, ia merencanakan pembangunan angkatan laut yang lebih besar Setahun kemudian, Peter menyerang Azov dengan 30 kapal Hasilnya, ia berhasil merebut Azov dari Ottoman pada bulan Juli di tahun itu Lalu pada tanggal 12 September tahun 1698 Peter secara resmi mendirikan pangkalan Angkatan Laut Rusia yang pertama di kota Taganrop Peter tahu kalau Rusia tidak akan bisa melawan Ottoman sendirian Untuk itu, pada tahun 1697 Ia melakukan penyamaran dalam perjalanan ke Eropa Barat selama 18 bulan Dengan rombongan delegasi Rusia yang disebut sebagai Kedutaan Besar Salah satu tujuan dari perjalanan ini adalah untuk mencari bantuan dari raja-raja di Eropa Tapi Peter harus kecewa karena Perancis saat itu adalah sekutu Ottoman Dan Austria sangat ingin menjaga kedamaian di timur Karena mereka sedang berperang di barat Selain itu, Spanyol juga sedang panas dengan perang saudara Tapi walaupun begitu, perjalanan kedutaan besar ini tetap berlanjut Saat kunjungan di Belanda, Peter banyak belajar tentang kehidupan di Eropa Barat Lalu dalam waktu 4 bulan, ia belajar tentang pembuatan kapal di galangan kapal terbesar di dunia milik VOC Dan ia menggunakan pengetahuannya ini untuk membangun kekuatan Angkatan Laut Rusia Selain itu, ketika kunjungan di Inggris, Peter bertemu dengan Raja William III Dan berkesempatan mengunjungi Greenwich, Oxford Dan ia juga sempat meninjau armada Angkatan Laut Inggris di Deepford Kemudian ia belajar teknik-teknik pembangunan kota yang nantinya akan ia terapkan pada pembangunan kota St. Petersburg Pada tahun 1698, perjalanan ini terpaksa dihentikan Karena Peter harus kembali ke Rusia untuk mengatasi pemberontakan Stresi Tapi sebelum Peter pulang dari Inggris, pemberontakan itu sudah berhasil ditumpas Lalu Peter memerintahkan agar Stresi dibubarkan dan lebih dari 1.200 pemberontak untuk disiksa dan dieksekusi Kemudian tubuh mereka dipajang di depan umum untuk menjadi peringatan Pada tahun 1698, Peter mengirim delegasinya ke Malta Untuk mengamati pelatihan dan kemampuan Kesatria Malta Sekaligus melihat armada mereka Kunjungan Peter ke Barat telah membuatnya terkesan dengan budaya Eropa Sehingga ia memerintahkan semua bangsawan dan pejabatnya Untuk memakai pakaian Eropa dan mencukur jenggot panjang mereka Barang siapa yang tidak mau mencukur jenggotnya Maka ia diharuskan membayar pajak tahunan sebesar 100 rubel untuk jenggot mereka Saat Peter fokus membangun kekuatan maritimnya Ia membuat perdamaian sementara dengan kekaisaran Ottoman Agar Benteng Azov tetap di tangan Rusia Kemudian Peter mengalihkan perhatiannya ke Laut Baltik Yang saat itu ada dalam kendali kekaisaran Swedia Lalu Peter pun menyatakan perang dengan Swedia Yang saat itu dipimpin oleh Raja Charles XII yang masih muda Dalam serangan pertamanya Pada pertempuran Narva di tahun 1700 Rusia berhasil digalahkan dengan serangan mendadak Swedia Setelah pertempuran Charles XII memutuskan untuk melawan persemakmuran Polandia Lituania Dan hal ini memberi kesempatan kepada Peter untuk mengatur kembali pasukannya Ketika Swedia berperang dengan Polandia Peter mendirikan kota St. Petersburg pada tahun 1703 Dan kota ini akan menjadi ibu kata Rusia yang baru Setelah selesai dengan Polandia Charles mengalihkan perhatiannya dan menyerang Rusia Tapi ia berhasil digalahkan Peter pada pertempuran Poltava di tahun 1709 Dan akhirnya Charles XII mencari perlindungan ke Ottoman Setelah itu, Peter dengan sekutunya menyerang kekaisaran Ottoman Dan tercetuslah perang Rusia-Turki di tahun 1710 Perang ini terbukti menjadi kesalahan besar Peter Karena bukannya menang Malah ia kehilangan benteng Azov pada perjanjian Prud Tapi Charles XII telah berhasil dikeluarkan dari perlindungan Ottoman Kemudian perang dengan Swedia pun berlanjut Dan armada Rusia berhasil menang pada pertempuran gengut Yang menjadikan sebagian besar Finlandia berada dalam kendali Rusia Saat itu angkatan laut Rusia sudah cukup kuat Sehingga mereka mampu menembus pertahanan Swedia Walaupun begitu, Charles masih belum mau menyerah Sampai pada kematiannya di tahun 1718 Pada tahun 1721, perjanjian Nistan mengakhiri Perang Besar Utara Dengan kesepakatan Rusia boleh mengklaim daerah Inggris, Estonia, Livonia, dan sebagian besar Karelia Tapi Rusia harus membayar 2 juta Riksdolar dan menyerahkan sebagian besar Finlandia Pada tanggal 22 Oktober tahun 1721 Setelah berdamai dengan Swedia, Peter secara resmi diproklamasikan sebagai kaisar seluruh Rusia Kemudian pada tahun 1717, Alexander Bekovic memimpin ekspedisi militer Rusia ke Asia Tengah yang pertama melawan kekhanan Kiva Tapi ekspedisi itu berakhir dengan terpantainya pasukan Rusia Di selatan, ada kerajaan Savawi Persia yang sedang melemah Kemudian Peter melancarkan Perang Rusia-Persia di tahun 1722 Setelah berhasil merebut banyak kota dan provinsi Savawi dipaksa untuk menyerahkan Derben, Sirvan, Gilan, Mazandaran, Baku, dan Astrabat kepada Rusia Pada tahun 1725, Peter membangun sebuah istana yang diberi nama Peter Hof Dan saking megahnya, istana ini dijuluki sebagai Versailles-nya Rusia Pada musim dingin di tahun 1729, Peter mengalami masalah pada kandung kemihnya Lalu pada musim panas di tahun 1724, tim dokter melakukan operasi untuk mengeluarkan sumbatan di saluran kemihnya Pada bulan Oktober di tahun yang sama, Peter yakin kalau ia sudah sembuh Dan ia pun memulai tur untuk melakukan inspeksi di berbagai proyek Setelah itu pada awal Januari di tahun 1725 Peter kembali terserang Uremia sampai ia meninggal pada tanggal 8 Februari tahun 1725 Kemudian Peter the Great dimakamkan di katerhidal St. Peter and Paul di kota St. Petersburg Terima kasih telah menonton!